assalamualaikum halo guys welcome back to my channel kembali lagi di channel ku Aayong di video ini aku akan menginformasikan kepada kalian cara naik KRL dengan metode pembayaran yang menggunakan gopay di aplikasi gojek nah cara pembayarannya mudah banget nih guys untuk langkah awal pertama aku akan buka aplikasi gojek lalu klik lainnya dan cari menu kamu go transit aku klik nah disini ada menu beli tiket nah disini ada menu bisa beli tiket KRL disini klik beli tiket muncul cari stasiun keberangkatan dan cari stasiun tujuan nah karena aku akan mau melakukan keberangkatan dari stasiun buaran maka aku akan klik stasiun buaran stasiun tujuanku mau ke stasiun Manggarai aku akan tulis Manggarai nah disini muncul keterangan kamu akan dapat QR kode setelah bayar ya untuk harga tiket KRL dari stasiun buaran ke stasiun Manggarai dengan harga 3000 perlaku sampai dengan tanggal 7 Agustus jam 259 untuk pemasanan tiket ku hari ini yaitu di tanggal 6 Agustus tahun 2022 di hari Sabtu untuk masa berlakunya lumayan panjang ya guys ya Nah aku akan lanjut ke bayar tiket Oh ya sebelum bayar disini ada ada menu bayar dengan pilih metode pembayaran aku klik nah disini ada dua metode pembayaran kopay dan link aja nah berhubung aku ingin membayarnya dengan kopay maka aku klik yang kopay klik bayar tiket nah muncul kode QR buat masuk stasiun pemesanan sudah selesai di video ini aku juga akan menginformasikan kepada kalian cara tap in di stasiun keberangkatan menggunakan aplikasi gojek dan tap out di stasiun tujuan menggunakan aplikasi gojek nah untuk stasiun keberangkatan ini aku sedang berada di stasiun buaran seperti biasa sebelum masuk ke stasiun aku akan scan barcode dari aplikasi peduli lindungi sebelum tap di gate masuk buka dulu aplikasi gojek klik lainnya cari go transit klik kode QR yang sudah tersedia untuk masuk di stasiun buaran dan segera tempel di gate masuk halo guys sekarang aku sedang berada di peron stasiun buaran sedang menunggu KRL nah untuk komuter lain aku tujuh aku mau menuju ke stasiun Manggarai KRL komuter lain yang aku naiki masuk di stasiun Matraman oh ya ini adalah stasiun baru yang dibuka pada tanggal 17 Juni pada saat uji coba dan diresmikan pada tanggal 19 Juni tahun 2022 stasiun Manggarai stasiun Manggarai stasiun kejadian tidak menyalangkan bisa terjadi dimana aja tetap waspada dengan keadaan sekitar Jangan biarkan orang lain melihat kita lemah hindari kontak mata dengan orang yang dirasa mengganggu dan terhindar dari segala bentuk kejahatan Jangan biarkan si pelaku bebas berkeliaran di antara kita tetap mempercaya diri berani bertindak dan speak up untuk menuju ke pintu keluar stasiun aku akan menaiki eskalator ini Halo guys sekarang aku sudah sampai di stasiun Manggarai tadi KRL yang aku naiki masuk di jalur 7 stasiun Manggarai nah dari jalur 7 atau baron 7 aku lanjut naik ke atas untuk menuju ke pintu keluar jadi untuk menuju ke pintu keluar aku harus naik sekali menggunakan eskalator lalu menuju ke pintu keluar dari sebelah sini aku akan menuju ke pintu keluar di pintu barat mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya di pintu barat stasiun Manggarai sebelah mana kalian bisa tanya ke salah satu petugas di stasiun bagi teman-teman yang mau menuju ke bandara menggunakan kereta kalian bisa masuk ke sebelah kiri dan tap up kartunya untuk menuju ke pintu keluar di pintu barat stasiun Manggarai dari sini aku akan belok kanan lalu berjalan lurus sampai ketemu pintu keluar oh ya guys aku informasikan dari pintu barat ini terintegrasi dengan halte pustras Jakarta yang ada di terminal Manggarai dan aku pun akan keluar stasiun lewat pintu barat ini buka aplikasi gojek lagi untuk tap out di pintu keluar klik menu lainnya lalu cari menu go transit klik kode QR dan langsung tap out di gate keluar pembayaran menggunakan gopay di aplikasi gojek mudah banget nih guys saat akan naik KRL komuter lain dari stasiun keberangkatan dan stasiun tujuan gimana menurut kalian mudah kan semoga di video ini menjadi informasi penting untuk kalian pokoknya terima kasih yang sudah menonton videoku ini jangan lupa untuk like komen di bawah bila ada pertanyaan dan jangan lupa untuk subscribe channelku ini agar aku lebih semangat untuk membuat konten yang bermanfaat selamat menikmati